Halo everyone, here's me again Anies and welcome back to my channel Kali ini aku pengen review 2 produk yang viral di tiktok Dan aku pengen secara sadar mereview ini ke temen-temen Dan aku pengen kasih tau warnanya seperti apa di bibir aku Sebagai referensi temen-temen juga Kalo misalkan mau cobain produk viral ini kebayang warnanya kayak gimana ya guys Oke jadi jangan banyak bicara, kita langsung aja ke produknya Jadi ada 2 produk yang akan aku review hari ini Yaitu dari Moko Moko Regal Lip Cream My Precious Dan yang satu lagi dari Lip Tintnya Implora Kalo misalkan kamu melihat ini seliburan di tiktok Ya, kamu benar ini adalah memang produk viral guys Oke, kita langsung aja ke lip creamnya dulu kali ya guys Jadi ini yang ngeluarin adalah brand dari Moko Moko Mereka tuh sering juga gak ngeluarin sasetan kosmetik seperti ini Dan kamu bisa cari ini di Indomaret, Alfamaret gitu Kalo aku pribadi nemuin dia tuh di Indomaret dengan harga diskon Harga awalnya Rp25.000 kalo gak salah Dan aku dapetin dengan harga Rp18.300.000 Jadi untung-untungan ya guys Kalo misalkan kamu bisa carinya Carilah yang diskon Ya, jadinya aku dapet yang diskon Dan memang Waktu itu tinggal 2 gitu guys Mungkin ini banyak banget peminatnya Sampai kayak abis dimana-mana Jadi coba kalo misalkan kamu ke Indomaret, Alfamaret Ngeliat ini, beli guys Karena menurut aku ini produk yang worth it untuk dicoba dan gak zong gitu Jadi racen tiktok yang gak zong gitu Untuk packagingnya ya, kayak sasetan kayak gini ya guys Ini khas regal gitu warnanya Dan yang paling bagus dari produk ini adalah wanginya Karena setiap kali aku pake lip cream ini Aku teringat dengan regal Aku teringat dengan biskuit Dan aku ingin makan lip creamnya gitu Bukan pengen pake tapi pengen dimakan gitu Karena saking enaknya Jadi begini Untuk nge-apply ke bibir kitanya Aku kan swatch dulu di tanganku Jadi warnanya seperti ini guys Warnanya unik banget ya Menurut aku Dia itu seperti warna mouth Yang agak terang gitu Mouthnya Dan ini cocok banget dipake ke semua warna kulit menurutku Karena cantik banget Walaupun kamu kulitnya lebih gelap dibanding aku Atau kamu lebih terang dibanding aku Bakal cocok-cocok aja dan bakal cakep banget gitu Dan wanginya seperti regal, 100% regal Dan untuk formula dan ketahanannya nanti kita akan omongin ya guys Cuma aku tunjukin dulu warnanya seperti mouth tapi agak terang gitu Dan cocok di semua warna kulit gitu Let's try guys Oke Ini udah dipakein ke seluruh bibir aku Kalau kamu notice Warnanya tuh kalau di kamera seperti Kayak agak merah bata gitu Tapi kalau secara aslinya di kaca aku Ini tuh warna mouth ya Mouth yang deep gitu Mouth yang deep Yang kalau dipake ke semua warna kulit tuh bakal cantik banget gitu Kayak ada pinknya Tapi pinknya tuh bukan pink yang gonjreng gitu Tapi lebih ke pink yang Dalem gitu Deep gitu loh Jadinya aku sih suka banget sama warnanya Dan warnanya unik gitu loh guys Nggak Jarang aku nemuin warna lip cream yang kayak begini Menurut aku regal Berhasil bersama moko-moko Membuat warna ini berhasil guys Karena warnanya Bagus banget Nah gimana sih formulanya di bibir Apakah nyaman gitu Ini basically adalah lip cream Kalau aku bisa bilang dia Kerasa kita lagi pake lip cream Berasa gitu ya Berasa kita lagi pake lip cream Terus formulanya itu matte ya Hasil akhirnya itu nanti matte gitu Dan aku nggak ngerasa dia lengket Kalau diginin nggak lengket Tapi dia itu transfer ya guys Transfer Jadi kalau misalkan kamu kecupin bibir kamu ke gelas Itu akan nyeplak juga Ini aku akan kasih tau Jadi dia masih transfer gitu Tapi di bibir itu nggak bikin kering Bagusnya tuh Nggak bikin Bibir kayak kerasa kayak semen Kayak kelok gitu Kayak ketarik gitu Nggak sama sekali Jadi ini masih Berasa melembabkan lip creamnya Dan menurut aku enak banget Untuk dipake gitu So itu dia Review aku tentang moko-moko regal Aku berharap banget Moko-moko ngeluarin Versi yang di botolnya Dengan warna yang sama kayak gini Dengan wangi regalnya juga gitu guys Kalau kayak gini Aku takutnya dia kayak Cepet abis gitu Jadi kayak please bikin yang seriusnya Ini serius sih Cuma bikin yang kayak di botolnya gitu loh Jadi kayak aku bisa beli Dan Kalau misalkan abis aku bisa repurchase Warnanya karena aku suka banget Suka banget Bikin muka tuh keliatan fresh banget sih guys Jujur aku Beneran kayak racun tiktok kali ini Berfaedah banget buat hidup Karena aku suka banget warnanya So beli ya guys Kalau misalkan nemuin ini Beli Warnanya cakep Udah gak pernah gagal Di kulit manapun Oke Ini Dan yang kedua Reviewnya adalah Tentang implora Cheek and lip tint Ini banyak banget juga Diomongin di tiktok Racun tiktok nih ya Memang dasyat banget Bikin kita kayak Kepengen cobain Tapi kita harus juga Sadar ya guys Kita kebutuhannya tuh apa Dan karena aku memang Kerjaannya Makeup and skincare review Yaudah gak ada salahnya Aku review ini ke temen-temen Supaya temen-temen Dapet pencerahan Sebenernya gimana sih Produk ini gitu ya Ini implora Aku nemuinnya juga di indomaret Harganya tuh 23 ribu Isinya 5,5 gram Ya guys Packagingnya kayak gini Ini nomor 05 Jadi dia Kalau gak salah ada 5 warna Dan yang paling sering dipake di tiktok Itu nomor 1 Vampir Blut gitu Kalau gak salah Yang dalam gitu Merahnya Cuma aku Gak nemuin nomor 01 Aku nemuin nomor 05 Jadi kita akan Review yang nomor 05 ini ya guys Jadi pakai gini yang begini Terus Warnanya seperti ini Yang cranberry Ini nomor 05 Ya Ini adalah Lip tin Yang bisa katanya digunain Di pipi Cuma aku gak berani Ngegunain di pipi Kenapa? Karena Biasanya Lip tin itu Ngestain gitu ya Lip tin itu ngestain Aku takut dia gak blendable gitu Di pipi aku Kalau misalkan kamu mau liat di pipi aku boleh Kita akan cobain aja Cuma ini aku sebenernya mau pergi abis ini Jadi kalau misalkan gak ngeblend Sedih banget ya guys Aku akan Beginiin aja kali ya Karena kalau di Total-total ngeri juga Tuh guys ya Kalau lip tin Ngestainnya cepet banget Jadi aku ngeri banget Dia gak Blendable Jadi malah ngeblok Itu aku sedih Nah Jadi kita harus gerak cepat Supaya dia gak Ngestain Dan gak bisa di blend Udah Aku bilang tuh ya guys Harus kudu di Blend cepet-cepet gitu Kayak gak ada waktu untuk ngobrol Gak ada waktu untuk mikir Langsung aja blend gitu Nah ini untuk di pipi Si Cranberry nomor 05 What do you think guys Aku sih suka Si warnanya Cuma aku Gak terlalu biasa Pake Lip tin Untuk di pipi gitu Untuk formulanya sendiri Stainnya Kita pake dulu aja kali ya Baru ngomongin formula Ini aku akan Hapus dulu Nah Begini guys Warnanya Kalo dipakein di Bibir dan keseluruhannya ya Gak dibikin omret Begini Tuh Ini nomor 05 Cranberry Cuka ke gigi-gigi Ini guys Kalo pake lip tin Merah semua Giginya tuh Warnanya seperti ini Oke Di kamera cakep banget Tapi nanti Aslinya dia Bakalan duntur Kalo misalkan Kena air Itu normal aja sih guys Cuma menurut aku Stain dari implora Gak terlalu yang kenceng Gitu Gampang hilangnya Jadi Ya kalo misalkan Kamu Minum pake ini Yaudah goodbye aja gitu Terus Harus di apply lagi aja gitu Untuk Rasanya Di bibir tuh Gak terlalu kering Masih nyaman dipakenya Dan menurut aku Ini bagusnya sih Di ombre gitu Untuk full lips Gini aku kurang suka Cuma entah kenapa Pas di kamera Aku pake ini Sendirian Itu cakep banget ya Di kamera oke banget nih Cuma kalo di kenyataannya Pas udah Kayak luntur Minum gitu Udah gak ada Sana sekali Yaudah warnanya Hilang gitu So itu guys Dari Implora Yang cranberry Kalo misalkan Kamu mau liat Versi ombre nya Boleh-boleh Nanti aku kasih liat ya Aku mau pakein Ini dulu Concealer Biar semuanya ketutup Baru kita ombre Grab bag Serem banget guys Blend Baru kita ombre Pake implora lip tin Di tengah-tengahnya ya guys Oke ini kalo misalkan Sudah kita ombre Bibirnya Pake concealer Terus di dalamnya Pake implora Nomor 05 Menurut aku Oke banget sih Ombre nya ini Kayak ala-ala Korea gitu Dan Kayaknya hits banget Sekarang di tiktok Kayak begini Modelannya Tuh Suka banget Soft banget Ombre nya juga Dan warna 05 Oke sih Buat Dijadiin ombre Oke gitu aja guys Review aku Tentang implora Dan moko-moko Yang regal Produk tiktok Yang lagi Hits banget Thank you so much Yang udah nonton video ini Jangan lupa like video ini Dan subscribe ke channel aku See you next time Bye Sampai jumpa